Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Refi Mesartika, mahasiswa semester 5 Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tengkumar Di sini saya akan membahas tentang Kembangkan kurausahaan inovatif agro and marine untuk atasi kemiskinan Di zaman sekarang, dengan pesatnya teknologi, perekonomian terus saja berkembang Nah, untuk itu kita perlu dan penting untuk dapat cepat merespon perubahan dan ide tersebut Agar mampu bersaing dengan yang lainnya Perlu adanya pengembangan kewirausahaan berbasis inovatif Yang berpotensi atasi kemiskinan Guna membantu kebutuhan ekonomi dan tingkat pendapatan serta perekonomian yang lebih baik lagi ke depannya Keusahaan merupakan salah satu program untuk mengurangi adanya kemiskinan di kalangan masyarakat Apalagi di kalangan yang jauh dari jangkauan pemerintah seperti di daerah-daerah kecil Masyarakatnya kan masih tergolong sangat miskin dan masih banyak kali keterbatasan modal atau yang lainnya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan Jadi, kewirausahaan di sini hadir untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi Mengurangi pengangguran yang lebih besar Namun, dalam memulai dan menjalankan kewirausahaan ini sangat banyak sekali masalah dan resiko yang akan timbul Seperti masalah budaya, tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak memiliki jiwa kewirausahaan Serta pengetahuan yang rendah yang disebabkan pendidikan yang rendah pula Dan tempat yang kurang strategis dalam memulai kewirausahaan Serta keterbatasan modal yang menjadi hal pokok utama dalam memulai suatu bisnis Di sini saya akan tunjukkan beberapa kegiatan kewirausahaan yang ada di masyarakat Oke, kita lihat di slide ini Inilah beberapa kegiatan kewirausahaan berbasis inovatif Di sini ada jajanan kue khas daerah, warung wisata inovatif desa, warung sembako atau kooperasi desa Jadi, kenapa penting pengembangan kewirausahaan inovatif berbasis agro and marine ini? Karena dengan adanya pemanfaatan SDA pada daerah sendiri yang dihasilkan oleh masyarakat setempat Terutama masyarakat menengah ke bawah Ini akan menguntungkan dan membantu kehidupan ekonomi pada masyarakat Akan adanya kolaborasi atau kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku kegiatan kewirausahaan Untuk mengembangkan kewirausahaan Tetapi dengan potensi dan SDA yang dimiliki di daerah sendiri Guna untuk membuat masyarakat lebih mandiri dan mampu mengolah potensi SDA yang dimiliki di daerah tersebut Untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik Nah mungkin hanya sekian penjelasan dari saya Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!